Nah jadi, ini ditanya oleh muridnya Wahai syekh, zurarah amalan apa yang abdal menurutmu? Sudah wafat nih zurarah ini Zurarah Ibn Abi Awfa menjawab Rida dan pindik angan-angan Itu yang paling bermanfaat di sana Rida dengan apa yang sudah ditakjirkan oleh Allah Dan pindik angan-angan Artinya kadang menganggap bahwa diriku ini berumur panjang Itu amalan yang paling bagus di sana Amalan yang paling besar nilainya Rida dengan takdir Allah Dan kadang menganggap umurnya masih panjang lagi di dalam dunia ini Jangan lupa tolong subscribe like and share Dimimpikan Mujammi' Mujammi' ini ngaran salah seorang awliya Allah Dalam tidur Artinya Mujammi' ini sudah wafat Nah sudah wafat Ada orang yang masih hidup bermimpi Lalu ditanyakan kepadanya Bagaimana kamu melihat urusan ini Urusan itu Maka Mujammi' menjawab Saya melihat orang-orang yang zuhud di dunia Mereka pergi dengan kebaikan dunia dan akhirat Ujar Mujammi' Aku melihat di akhirat Aku melihat di akhirat Bahwa orang-orang yang zuhud dengan dunia Itulah orang-orang yang pergi dengan kesenangan dunia dan akhirat Artinya orang-orang yang zuhud itu memang orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat Itulah yang aku lihat sesudah aku mati Ujar Mujammi' ini Nah dan itu bujur Quran sudah menyampaikan Hadis sudah menyampaikan Bahwa kalau hendak nyaman di akhirat Mesti bersifat dengan zuhud Zuhud apa artinya? Artinya kadang menumur satukan dunia Orang yang kada gila dunia Itu ya zuhud ngeranya Ada orang gila dunia Biar sembahyang kakada kan yang penting dapat duit Itu gila dunia ngeranya Nah halal kan yang haram kan yang penting dapat duit Nah ini gila dunia Kalau zuhud itu orang yang mengambil dunia Tapi kada mengganggu akhiratnya Diambil dunia Karena itu bagiannya Tapi kada melalaikan dia dengan Allah Kada merusak hubungannya dengan Allah Kada melanggar hukum Allah Nah itu zuhud Sebaliknya cinta dunia Nah ini orang yang sedih gila dunia itu Jadi Jermu Jami' Aku melihat disana Bahwa orang-orang yang zuhud Itulah orang yang membawa kebaikan dunia Dan akhirat Seorang laki-laki dari penduduk negeri Sam Berkata kepada Allah bin Ziyad Saya bermimpi melihatmu dalam surga Saya bermimpi melihatmu dalam tidur Seolah-olah kamu berada dalam surga Biar seseorang nih wahai guru Wahai Tuhan guru Ulum memimpi melihat pian ini di surga Lalu ala bin Ziyad turun dari majlisnya Dan menghadap kepadaku Kemudian berkata Mungkin syaitan menghendaki suatu perkara Lalu saya terpelihara daripadanya Lalu ia menentukan seseorang membunuhku Jadi jer'ala bin Ziyad Mimpi ikam itu ikam sampaikan kepadaku Itu bisa membunuhku Bisa membunuhku Karena kita kalaunya Tertipu dengan ini membahayakan Orang ada datang lawan kita Tadi aku bermimpi melihat ikam di surga Kalau kita kadah sadar Tertipu dengan mimpi orang ini Lalu seolah-olah kita ini merasa Bahwa kita ini sudah ahli surga Lalu kita berbuat macam-macam Yang dilarang oleh Allah Karena sudah banyak yang memimpi Sipulan mimpi melihat aku ada di surga Sipulan mimpi melihat aku ada di surga Ini bisa syaitan memperdaya seseorang Jadi jersidin ini syaitan Membunuh aku melalui ikam ini orangnya Tapi aku terpelihara daripada itu Muhammad bin Wasi berkata Mimpi itu menggembirakan orang mu'min Dan tidak menipunya Salih bin Bashir berkata Saya bermimpi bertemu dengan Atta As-Sulami dalam tidur Lalu saya berkata kepadanya Mudah-mudahan Allah merahmatimu Sungguh kamu telah lama bersedih di dunia Atta As-Sulami berkata Ketahuilah demi Allah Dia Allah telah membalas kepadaku yang demikian Itu istirahat yang lama dan kesenangan yang kekal Atta As-Sulami Ini seorang daripada waliullah Yang hidupnya banyak mengalami penderitaan Penderitaan hidup Dalam sejarahnya Hidup penuh dengan kesengsaraan Kesengsaraan dunia Belia wafat Ada orang bermimpi Yang bermimpi ini Ngarannya namanya Salih bin Bashir Bermimpi Wahai Atta Bagaimana keadaan kamu di akhirat itu Ujar Atta menjawab Demi Allah Dia telah membalas kepadaku yang demikian itu Istirahat yang lama dan kesenangan yang kekal Lalu saya bertanya Ujar si Salih ini Kepada Atta Dalam mimpi itu Di tingkat yang mana kamu Di tingkat mana kamu Diletakkan oleh Allah Ditempatkan oleh Allah Atta Aslami menjawab Artinya Saya ditempatkan Allah Bersama-sama dengan orang-orang yang Dianugrahi ni'mat Dianugrahi ni'mat oleh Allah Yaitu nabi-nabi Para siddiqin Orang-orang yang mati syahid Dan orang-orang yang salih Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya Ini dalam mimpi Zurarah bin Abi Awfa ditanya dalam tidur Zurarah bin Abi Awfa salah seorang waliullah terkenal di masa itu Wafat Meninggal dunia Muridnya ada bermimpi Bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan gurunya Zurarah ini Lalu ujarah muridnya Apakah amal yang paling abdal menurutmu Kan orang mati ini tahu dah disana ini Oh ini yang paling bermanfaat dikubur Ini yang paling bagus di akhirat Kalau sudah mati tahu bujur Semua amalan itu bermanfaat kepada kita Semua ibadah ini bermanfaat kepada kita Cuma ada ibadah-ibadah tertentu yang lebih bermanfaat Yang ini untuk dikubur lebih bermanfaat Yang ini untuk di Padang Mahsar lebih bermanfaat Yang ini untuk di Siratal Mustaqim lebih bermanfaat Macam kita bisa membaca Yasin Yasin itu bermanfaat semua Baik untuk dikubur, baik di Padang Mahsar, baik di Siratal Mustaqim Surah Yasin itu bermanfaat Tapi untuk urusan dalam kubur itu lebih bermanfaat surah muluk daripada Yasin Untuk urusan dalam kubur Menghadapi himpitan kubur Menghadapi munkar nakir Itu lebih berguna surah tabarak daripada surah Yasin Walaupun secara umum Yasin itu berguna Bermanfaat Nah jadi Ini ditanya oleh muridnya Wahai Syekh Zurarah Amalan apa yang abdal menurutmu Sudah wafat nih Zurarah ini Zurarah Ibn Abi Awfa menjawab Ridha dan pindik angan-angan Itu yang paling bermanfaat disana Ridha dengan apa yang sudah ditakjirkan oleh Allah Dan pindik angan-angan Artinya kadang menganggap bahwa diriku ini berumur panjang Itu amalan yang paling bagus disana Amalan yang paling besar nilainya Ridha dengan takdir Allah Dan kadang menganggap umurnya masih panjang lagi di dalam dunia ini Yazid bin Maz'ur berkata Saya bermimpi bertemu dengan Al-Awza'i dalam tidur Lalu saya berkata Wahai Abu Amar tunjukkanlah saya kepada suatu amal Yang saya buat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Al-Awza'i menjawab Tidaklah saya melihat disana Di akhirat Derajat yang lebih tinggi daripada derajat ulama Karena ulama ini di bawah ke nabian Kemudian derajat orang-orang yang susah Maksudnya orang-orang yang sedih hatinya Karena mengingat dosa-dosanya Perawi terus berkata Yazid adalah seorang syekh yang telah tua Maka ia senantiasa menangis sehingga gelap kedua matanya Nah Yazid bin Maz'ur bermimpi bertemu Waliullah yang namanya Al-Awza'i Dalam mimpi itu dia bertanya amal apa yang paling mulia disana Yaitu adalah derajat ulama Dan orang yang hatinya sedih Karena mengingat dosa-dosa yang telah diperbuatnya itu Lalu Mbak si Yazid ini Orangnya sudah tua Lalu senantiasa beliau menangis Menyesali Sampai akhirnya kadang melihat lagi kedua matanya Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share